Baik, salam sejahtera teman-teman semua. Ketemu lagi di pengantar teori laminat klasik dengan saya. Sebelumnya kita sudah cerita tentang pengantar mikromekanik di lamina. Kita sudah cerita tentang lamina, kita sudah cerita tentang sumbu lamina, lalu akhirnya kita juga sudah cerita tentang laminat. Laminat adalah gabungan dari lamina-lamina yang ditempel menjadi sebuah laminat yang dimana kita akan mengevaluasi ataupun mengetahui distribusi tegangan, regangan, dan bagaimana kriteria kegagalan pada laminat melalui pendekatan teori laminat klasik. Nah, kita kembali lagi ke catatan kita terkait laminat. Kita sudah cerita adanya sumbu laminat dan juga sumbu laminat. Lalu setelah itu kita masuk ke CLT, CLT gitu ya, masuk ke teori laminat klasik. Kenapa masuk ke teori ini? Maka kita awali CLT ini dengan asumsi-asumsi. Nah, jadi kita akan mengawali dengan asumsi. Kita sudah cerita bahwa asumsi itu bisa kita pakai untuk memudahkan permasalahan dan memudah perhitungan. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita, kita tahu tadi laminat adalah gabungan dari berbagai lamina yang ditempel sedemikian rupa dengan arah-arah tertentu. Jadi, arahnya yang kita ubah-ubah, saya gambar lagi di sini sebuah laminat. Aduh, ini berubah otomatis, teman-teman ya. Kita hapus, saya ngikut aja yang ini. Nah, ini terdiri dari berbagai lapis. Ini saya tambah satu lapis lagi supaya... Weh, kumah, ayo. Ya, sudahlah. Nah, jadi ada tiga lapis lamina. Tiga lapis lamina yang menjadi lamina. Nah, misalkan lamina pertama itu orientasinya terhadap sumbu laminat adalah 0 derajat. 0 derajat, maaf. Ini 90 derajat. Ini adalah 0 derajat. Nah, ini terhadap sumbu laminat. Seperti itu, ini terlalu tebal tulisan saya ini ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah itu, apa asumsi yang kita bangun di sini? Apa asumsi yang kita gunakan? Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Pertama adalah, semua lamina ini... Semua lamina... Semua lamina itu perfectly bonded. Artinya apa? Dia saling menempel satu sama lain. Nah, itu ya teman-temannya. Jadi, walaupun ini ditekuk, ditarik, kita berasumsi dia tetap nempel. Lemnya sangat kuat. Begitu, teman-teman. Padahal kita tahu, dalam praktiknya, kalau semua, sebuah lamina ditempel satu sama lainnya, ada kekuatan sesuatu di situ. Yaitu kekuatan lemnya. Kekuatan lemnya. Kekuatan lem itu biasa kita ekspresikan dengan kekuatan geser. Seperti itu. Jadi, dia perfectly bonded. Selama pemberian beban, dia tidak lepas. Lalu, laminat itu kita anggap sebagai material tipis. Material tipis. Material tipis maksudnya apa? Dia mengalami kondisi stress, plane stress. Jadi, teman-teman, walaupun ini ditumpuk-tumpuk jadi, dalam tanda kutip, tebal, tetapi dia mengalami plane stress. Di sini, misalkan kita punya sebuah sumbu. Aduh, ini saya tidak bagus membuat garis lurus. Nah, ini dia seperti ini. Ini adalah sumbu XYZ. XYZ. Material tipis, plane stress, artinya apa? Artinya apa? Jika ada regangan yang meliputi di arah Z. Misalkan, ada regangan geser, ataupun tarik, Epsilon YZ, itu besarnya sama dengan Epsilon XZ, dan ini besarnya dengan Epsilon ZZ, dan ini sama dengan 0. Ini adalah sumsi pertama kita. Lalu, kalaupun kita memberikan beban di arah 1, 2, maka, di arah 3, di arah Z-nya, di arah Z itu tidak ada, bukan tidak ada tegangan, tetapi tegangannya itu sangat kecil sekali jika dibandingkan di arah lain. sigma dari XZ, sigma dari YZ, sigma ZZ, ini jauh lebih kecil daripada sigma yang terjadi di XX, sigma YY, ataupun sigma XY. Teman-teman, nanti mungkin di berbagai referensi, Anda mengenal, ini bukan Epsilon ZZ, tapi Epsilon Z. Nah, ini sama saja ya. Ini sama saja. Jadi, ini sigma Z. Misalkan, Z. Nah, ini adalah sigma X, ini adalah sigma Y. Ini sama saja ya, teman-teman ya. Sama saja. Seperti itu. Laminat materialnya tipis, jadi sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa ini hanya adalah problem 2 dimensi. Gitu ya. Problem 2 dimensi. Seperti itu kira-kira. Ini dia. Oke. Lalu selanjutnya. selanjutnya. Nah, kita kembali lagi menuju lamina. Lamina, maaf. Lamina. Tadi kita cerita tentang lamina itu punya sumbu 1, 2, 3. Sumbu 1, 2, 3. Ya, ini ya teman-teman ya. Sumbu 1, 2, 3 ini kemudian nanti akan masuk ke sumbu apa namanya, sumbu lamina. Sumbu lamina. Jadi, masing-masing lamina pertama tadi kita kita akan evaluasi masing-masing lamina. Jadi, masing-masing lamina itu kita akan evaluasi dulu. Evaluasi apa? Evaluasi sifat mekaniknya. Evaluasi sifat mekaniknya. Tapi, tadi kan kita udah cerita nih tentang lamina itu ada E1, E2, G12, NU12. Lalu ini kita cerita apa? Ini kita cerita tentang bagaimana kita menotasikan sifat dari lamina dengan menggunakan tensor. tensor ini biasanya digambarkan dalam apa ya? Dalam matrix. Dalam matrix, teman-teman. Jadi, di dalam lamina kita kita tahu bahwa jadi misalkan kamu punya sebuah lamina seperti ini. lamina ini kan memiliki tiga arah ya. Tiga arah. Ini arah eh, 2, 3. Arah 1, 2, 3. Arah 1, 2, 3 ini nanti kita ekspresikan dalam matrix. Bagaimana caranya? Jadi, kita tahu bahwa hubungan antara tegangan dan regangan, tegangan dan regangan. Jadi, kita punya sebuah tegangan. Ini kan merupakan sebuah konstanta dikali dengan regangan. Gitu ya, teman-teman. Jadi, logikanya ketika kita memberikan regangan, jadi kita bukan memberikan tegangan, kita memberikan regangan, kita memberikan regangan ini, maka akan terjadi tegangan di material. dimana besarnya tegangan itu akan di-amplifying atau diperbesar oleh sebuah konstanta yang kita sebut sebagai konstanta kekakuan. Nah, jadi di sini kita agak shifting ya, kita tadi cerita tentang kita tahu bahwa kita punya sebuah persamaan sigma sama dengan E dikali dengan E misalkan. Tetapi, E di sini ini berkaitan dengan sifat mekanik material. Sifat mekanik material. Artinya, sifat inherent yang ada di material itu. Tetapi, di dalam material, di dalam cerita tentang lamina ini, kita tidak melihat lamina itu sebagai sebuah material, tapi sebuah sistem material. Jadi, kita tidak langsung bilang itu adalah sifat mekaniknya, tetapi itu adalah sebuah konstanta yang kita sebut sebagai konstanta kekakuan. 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 Atau, di bahasa Inggrisnya ini adalah stiffness. Matrix. Gitu ya, teman-temannya. Oh maaf, ini kalau stiffness minus berarti ya key. Seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya, sebentar ini. nah, selanjutnya, dari stiffness matrix ini, ada berapa komponen di dalam material kita, di dalam lamina kita ini ada beberapa komponen kekakuan. Nah, ini kita lihat dulu. Jadi, bagaimana sih ini gitu ya, apanya, jadi ini nanti akan dinotasikan dalam matrix. Karena, kita punya sumbunya, kita punya sumbu yang ada tiga di sini, ada tiga, satu, dua, tiga ya. Sistemnya adalah sumbu, jadi, notasi ini menandakan, jika kamu memberi tegangan, maka akan terjadi tegangan yang besarnya akan ter, di, di, yang dipengaruhi oleh key ini. Begitu. Sedangkan, key ini, key di dalam lamina, itu bisa dihitung, bisa dihitung. Begitu, kira-kira dari sifat-sifat, sifat-sifat, mekanik, penyusun, penyusun lamina. Bagaimana cara menghitungnya? Saya tidak akan terangkan dengan jelas, karena itu ada di mata kuliah komposit. Untuk modul kali ini, kita tidak akan membahas sedalam itu, tetapi dari mana saja datangnya. Seperti itu saja yang akan saya bahas. Nah, selanjutnya, setelah punya ini, ini kan key-nya ini adalah di sumbu 1, 2. Di sumbu 1, 2. Seperti itu. Maka, maka ini juga di sumbu 1, 2, ini juga di sumbu 1, 2. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Nah, selanjutnya, kita akan cerita mengenai, sebelum saya lanjut, saya akan coba, apa namanya, memberikan terminologi di lamina. Nah, ini dia ya. Ini saya, misalkan, kita punya sebuah, sebuah lamina, sebuah, sebuah laminat, maaf, sebuah laminat, ini saya gambarnya, bagaimana? Langsung, diperbesar saja. Hei, maaf. Oke. Oke. Aduh, maaf ya, ini harusnya, garisnya, bergelombang. Hei, kumaha, itulah. Nah. Lalu, kita punya, sebuah, garis, tengah, garis tengah ya teman-temannya, bukan garis sumbu, ini silinder berarti. Garis tengah, sebuah garis, tengah ini. Nah, garis tengah ini, ini terminologinya begini, kita akan, memandang, laminat itu, dari tengahnya. Ini kita sebut sebagai, mid plane. Mid plane, gitu ya. Middle surface, atau mid plane, sama saja. Lalu, ini misalkan, terdiri dari, beberapa, laminat. Misalkan, saya buat ya. Ada beberapa, laminat, dengan ketebalan, yang beda-beda. ismav, celek. Seperti itu. Misalkan, ini adalah lamina, yang pertama, ini adalah lamina, yang kedua. Ini adalah, laminat, ke N, gitu ya. Ke N. Nah, seperti itu. Nah, kita selalu, memandang, mid plane dulu, gitu. Karena, identitas lamina, itu dilihat dari, mid plane-nya. Kira-kira begitu. Dan, jika kita ingin, memandang, sebuah titik, di sepanjang ini, maka, kita akan, melihat dari, mid plane-nya. Jarak, dari mid plane, ke sebuah titik itu, entah, ke sebuah lamina, itu kita lambangkan, sebagai Z. Jadi, misalkan, ke daerah sini. Nah, ini namanya, adalah Z. Bisa kemana-mana, tapi kita lambangkan, sebagai Z, gitu ya. Z. Sedangkan, tebal dari sini, tentu saja, adalah tebal per 2. Ini juga demikian. Tebal per 2. Dan jarak, posisi lamina itu, ditentukan dari, jaraknya terhadap, mid plane. Kira-kira demikian. Jadi, misalkan ke N, kita tarik garis, gini, ini adalah Z. Gitu juga ya, Z. Misalkan, ZN, ZN-1. Misalkan, seperti itu. Tergantung, notasi Z-nya. Lalu, selanjutnya, kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Lamina ini kan terletak, di lamina-lamina yang kita sebut di sini, yang memiliki notasi seperti ini, ini terletak, di dalam laminat. Nah, ini kan ada di laminat ya, teman-teman ya. Ini ada di laminat. Di laminat. Sedangkan laminat kita tahu sumbunya adalah X-Y. Bukan 1-2. Loh, lalu bagaimana? Nah, begitu ya. Lalu bagaimana ketika kita ingin melihatnya secara global. Nah, jadi, sifat-sifat mekanik dari lamina, atau matrix key 1-2, ini kita, ini saya keluarkan ya, teman-teman ya. Matrix key 1-2. Nah, key 1-2 gitu ya. Key 1-2 ini, tetapi key 1-2 ini, key 1-2 ini, tentu saja, tentu saja fungsi dari, apa ya, ini adalah individual lamina gitu, individual lamina. Individual lamina. Individual lamina, yang akan coba kita pindahkan menuju lamina. jadi sumbu, wah ini salah ini saya nih. Harusnya bukan begini. Yaitu key, tapi ini 1-2. Nah, begitu ya. Sumbu 1-2. Biasanya begini penulisannya, atau 1 garis 2, itu boleh. Nah, selanjutnya, sumbu 1-2 ini, kemudian kita transformasi menjadi sebuah sifat lamina, sifat lamina, ini tetap sifat lamina teman-temannya, jadi ini sifat lamina, di sumbu X-Y. Nah, dengan cara apa? Dengan menggunakan matrix transformasi. Jadi, ada sebuah matrix transformasi di sini. bagaimana isinya? Nanti ada di mata kuliah komposit. Saya tidak akan mengelangkahi Pak Hermawan atau Pak Riza untuk menerahkan ini. Kira-kira begitu. Nah, menjadi sumbu global atau sumbu lamina, key X-Y. Biasanya ini untuk membedakan dikasih bar di atasnya. Di key bar. Matrix key, matrix key bar. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah sifat individual ya. Ini tetap tadi kita sebut sebagai sifat individual lamina. Nah, begitu ya. Jadi, ini belum ke laminat. Belum ke laminat, teman-teman ya. Belum menuju ke sifat laminat. Nah, belum menuju sifat laminat. Jadi, ini masih individual lamina itu dilihat dari sudut pandang global. Kira-kira begitu. Jadi, ini sumbunya sudah global, tetapi sifatnya masih partikular, yaitu partikular lamina itu. Nah, saya harap teman-teman bisa membayangkan. gitu ya. Lalu, selanjutnya, sifat, apa namanya, sifat global ini, walaupun dia komponennya masih partikular, nanti kita akan ubah menjadi sebuah sifat lamina. Sifat lamina. Nah, jadi ini sifat individual lamina ini, ini, ini kita akan, kita akan ubah. Ini ubah ya. Bukan diubah ya, teman-teman, tapi ini lebih di, ada perhitungan di sini, perhitungan. Jadi, kenapa saya tidak mau bilang diubah? Ini, key 1, 2 menjadi key x, y, itu diubah. Diubah. Hanya beda sudut pandang saja. Seperti itu. Tetapi, dari lamina menuju ke, menuju ke sifat laminat, itu ada perhitungan. Jadi, antara nilai key itu akan mempengaruhi satu sama lain dalam menghasilkan sifat laminat. Nah, begitu. Nah, sifat laminat yang dimaksud itu apa? Sifat laminatnya apa? Tadi kita sudah cerita sifat lamina itu, lamina, ini kita kembali ke partikular lamina. Lamina itu kita tadi punya sifat macam-macam, ya teman-temannya. Kita punya, mana ya tadi catatannya, sebentar. Oh ya, di awal. Kita punya E11, E22, G12. Ini kan lamina ya. Lamina. Waduh, ini terlalu tebal. lamina gitu ya. Lalu ini tadi kita cerita, sudah kita ubah menjadi sebuah sifat lamina, sifat lamina yang kita notasikan dalam matrix key. Matrix key gitu ya. Jadi ini kita semua punya matrix key. Wee, kumahaya. Key. Matrix key. dalam sumbu 1,2. Dalam sumbu 1,2. Ini masih individual lamina. Lalu dari key 1,2 ini, kita ubah menjadi key key xy. Nah, key xy ini dia masih lamina tetapi dilihat dari sudut pandang yang global atau dilihat dari sudut pandang lamina. Seperti itu. tadi kita cerita lamina itu, kita sudah ada E, E11, E22, G12, NU12, dan lain seterusnya. Nah, ketika kita sudah melihat secara global, secara laminat, kita kembali ke laminar kita. Ini laminat kita. Misalkan yang mana ya? Yang ini. Apa sih yang bisa terjadi pada laminat kita? Nah, itu ya pertanyaan selanjutnya. Apa yang bisa terjadi pada laminat kita? Laminat kita bisa saja diberi beban tarik ya, teman-teman. Bisa saja kena tarik ke sini. Misalkan ini kita sebut saja namanya N. Nah, ini tarik begini N. Bisa tarik di arah sini. N2, misalkan namanya ya. N2. Selain itu, bisa ditekuk. Bisa ditekuk ya. Saya tidak bisa menggambarkannya jadi kayak... Kayak... Set. Nah, bisa ditekuk seperti ini. Entah di arah 1 atau di arah 2. Seperti itu. Bisa di pelintir. Pelintir itu diputar, ditorsi itu bagaimana ya? Sebentar. Saya coba. Ini ya, kira-kira ya. Nah, ya. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Diputar, teman-teman ya. Ditorsi. Kira-kira seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Tetapi, kita bisa... Kita bisa... Itu adalah sebuah... Regangan normal. Regangan normal. Ini biasanya kita sebut sebagai epsilon... Epsilon 0. Nah, seperti itu. Regangan normal. Jadi, bertambah panjang, bertambah pendek. Entah itu di arah 1 atau 2. Seperti itu. Jadi, kalau... Kalau tadi ada yang dibengkokkan, ada yang dipelintir tadi itu... Itu apa? Itu adalah... Kita sebut saja sebuah kurvatur. Kurvatur. Sebuah... Apa ya? Langkungan. Nah, gitu ya. Kita simbolkan sebagai kapa. Nah, ini bukan huruf K, tapi kapa. Dalam abjad Yunani ya. Kapa. Kita sebut kapa. Nah, lalu bebannya apa saja yang bisa kita berikan? Tadi pertama beban jelas ada... Beban normal ya, teman-teman. Beban normal. Normal artinya searah dengan sumbu. Seperti itu. Lalu kalau tidak searah, kalau tadi dipelintir atau dibengkokkan, itu apa? Itu adalah sebuah beban momen. Nah, jadi kita sudah bisa mensimplifikasi beban menjadi dua. Beban normal dan momen. Lalu setelah itu nanti ada regangan normal dan kurvatur. Nah, begitu ya, teman-teman. Jadi, di sini, apapun itu nanti bebannya, kita akan ekspresikan dalam dua hal ini. Apapun nanti pembebanannya, kita ekspresikan dalam normal dan momen. Seperti itu. Nanti di genlam juga demikian. Nanti juga akan disebutkan demikian. Nah, ini di ekspresikan dalam matriks gitu ya. Dalam matriks karena kita punya arah X, Y, Z. Kira-kira begitu. Nah, coba saya coba, apa namanya, saya ubah, bukan ubah ya, saya coba ekspresikan dalam matriks yang lain gitu ya. Tadi kita sudah cerita ada regangan, ada regangan, ini adalah pembebanan. Seperti itu. Oke. Untuk part ini, saya rasa dicukupkan dulu. Nanti saya akan lanjutkan ke part selanjutnya. Bagaimana sifat-sifat dari lamina berkaitan dengan regangan dan pembebanan yang sudah kita pelajari di sini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Salam sejahtera untuk kita semua.